Di saat kita ingin menggunakan ukuran kertas F4 di Microsoft Word Kita cek di size, ternyata ukuran F4 tidak tersedia Biasanya yang kita lakukan adalah Menambah ukuran kertas F4 secara manual Di situ kita tentukan Lebar dan panjang dari ukuran kertas F4 Kita ketik secara manual 21,59 cm Untuk panjangnya 33,02 cm Namun cara manual seperti ini akan kita lakukan Men setting kembali saat kita ingin menggunakan kertas F4 Di video kali ini saya akan menunjukkan caranya bagaimana menambah ukuran kertas F4 secara permanen di Microsoft Word Untuk itu simak video ini sampai selesai Let's check it out Di saat kita ingin menggunakan ukuran kertas F4 Saat di cek di menu size Ternyata kita scroll ke bawah Ukuran F4 tidak tersedia Nah yang biasa kita lakukan adalah Men setting secara manual Klik more paper size Di situ di paper Kita pilih custom Di sini kita akan men setting ukuran dari F4 Untuk lebarnya 21,59 cm Panjangnya 33,02 cm Namun dengan cara manual seperti ini Saat kita ingin menggunakan F4 Kita akan men setting kembali dengan cara seperti ini Di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menambah ukuran kertas F4 secara permanen Kalian di search Ketik saja control panel Ya ini kalian pilih view device and printer Ini menu kategori Jika di komputer kalian itu menulis molekid seperti ini Kalian cari saja device and printer Kita kembalikan di kategori Kalian klik view device and printer Nah di sini yang pertama kalian lakukan adalah Menentukan printer mana yang biasa kalian gunakan Agar di setting sebagai default Kalian klik kanan Kalian pilih set as default printer Setelah kalian Default Maka akan tampilan seperti ini ya Ada checklist hijau Selanjutnya Kalian pilih print server properties Di sini kalian checklist Create a new form Lalu kalian tentukan nama dari ukuran kertasnya Yaitu F4 Lalu kalian Klik metric Di sini kita tentukan Lebar dari Ukuran kertas yang 4 Yaitu 21,59 cm Untuk panjangnya 33.02 cm Yang kalian harus pastikan Dari angka dan cm ini Tidak ada spasi ya Lalu untuk Ukuran ini Di default saja Lalu kalian pilih save form Lalu selanjutnya kalian pilih Close Sekarang kita buka kembali Ini kita tutup dulu ya Kita buka kembali Microsoft Word Dan kita akan cek di size Di layout Size Kita cek apakah F4 sudah Ditambahkan ya Sudah sudah tersedia Kita scroll ke bawah Nah ini ya Ukuran F4 sudah tersedia Dan sudah bisa kita gunakan Dan ini sudah permanen Tidak perlu Men-setting kembali Nah jika ingin di print Kita cek lagi Ukuran F4 sudah tersedia Oke teman-teman Sekian dulu video tutorial kali ini Semoga bisa bermanfaat Sampai jumpa di video tutorial berikutnya See you Next time Sub indo by broth3rmax